selamat menikmati selamat menikmati terutama kita patut mengucap syukur kepada Bapak Yesua Amasya Elohim Tuhan Yesus Kristus Isa Almasy Firman yang hidup masih memberikan kepercayaan kepada kita kita masih bernapas saat ini itu bukan karena kehebatan atau kekuatan dari kita masing-masing baik itu manusia maupun malaikat tetapi semuanya itu karena anugerah dari Bapak Ya'weh Tuhan Yesus Kristus Imah Madi Mahmadi Firmannya kita semua masih bertemu antara satu sama lain dimana saja pun berada Bapak Ibu Saudara teman-teman waktu-waktu sekarang ini adalah jahat kenapa jahat banyak umat manusia hidup di dalam dosa terutama mereka yang memakai rok-rok Isabel yang mengosai di gudung-gudung gereja mereka itu yang kebahagiaan menyesatkan domba-domba Tuhan buta tulid dan telanjang yang tidak mau dengar kebenaran Firman yang disampaikan oleh bintang betang Bapak Ya'weh yaitu malaikat-malaikat Bapak Ya'weh yang bersemayam di tubuh manusia sebab tersengguhnya manusia-manusia ini mereka sudah tidak ada tetapi tubuh mereka digunakan oleh para malaikat mereka datang ke dunia ini menyamar untuk menyampaikan kebenaran Firman kepada umat manusia yang masih tertidur hingga saat ini tetapi manusia yang angkuh jasman yang kuruh aneh sambung bukan main mereka kebanyakan salah mempergunakan kemerdekaan itu mereka menggunakan kemerdekaan itu untuk memuaskan awal nafsu mereka ngapain saya baca kitab tiap hari juga buat apa bodoh saya nanti titik ngapain saya baca kitab tiap hari juga buat apa bodoh saya nanti terima kasih atas dukungan terima kasih atas dukungan ini pada saat ini lihatlah pedang roh yang terpancar dari timur sampai ke barat tanpa batas menembus tembok dari timur ke barat menembus dimensi waktu ruang dan cahaya dengarkan baik-baik apa pesan roh kepada ketujuh jemaat roh yang ada di belahan dunia pada saat ini dengan ketujuh roh ilahi yang berbicara pada saat ini pedang roh Yang ada di tangan mempelai ini apabila diangkat Tidak ada satupun yang bernyawa akan tersisa di muka bumi ini Apalagi penyembah-penyembah berhala yang diam di bawah kolong langit bumi ini Maka akan mendapat murka daripada Bapak Yahweh Yesuah Hamasyah Elohim Apabila pedang roh ini diangkat di tangan mempelai Yang tercantik dan terelok di mata kami Maka pedang roh ini akan menembus jiwa dan ragamu Untuk itu mempelai tahu setiap roh-roh manusia yang berdiam di dalam tubuh kesi manusia yang munafik Yang bodoh, mutatuli dan terlancang ini Mereka sangat munafik dan angkuh hati untuk itu roh Isabel berdiam diri di dalam hati mereka Mereka ingin menguasai pasangan hidup mereka Mereka ingin menguasai sesama teman hidup, anggota jemaat-jemaat Semua mereka ingin kuasai, itulah roh Isabel Berhati-hatilah kepada roh Isabel Untuk itu berpuasalah, bacalah firmanku sehingga engkau pekat Dimana kakakimu berdiri saat ini, di dunia ini atau di Keilahian Bapak Yahweh Beracaralah kalian, hai manusia-manusia yang bodoh, mutatuli dan terlancang pada saat ini Jikalau mempelai sedang bertugas, jangan kalian ganggu Hai setan-setan, iblis-iblis Jikalau mempelai menjadi menyamar, menjadi manusia biasa, dia adalah orang yang humoris Penuh makanan hinaan, fitnaan, cacian makian dari kalian manusia Tetapi apabila dia bertugas di alam roh, jangan kalian ganggu, jangan kena libas Mati kalian Sekali di ayun pedangnya, ribuan, nyawa, jutaan, nyawa akan melayang Memainkan tata surya di dunia ini Shalom, shalom, shalom Elohim Matahari saja bisa dibuat menari-nari memuji Tuhan oleh mempelai ini Shalom, shalom, shalom Elohim Karena di tangannya ada kuasa penuh Bapak Yesu wa hama siya Elohim Untuk itu bertobatlah, bertobatlah hai kalian manusia-manusia yang angku hati, angku bebang, degil hati Ngapain saya baca kitab tiap hari juga buat apa, bodoh saya nanti Ngapain saya baca kitab tiap hari juga buat apa, bodoh saya nanti Ini parah nih Tenang, tenang Astaga Astaga Astaga